Lee Jong-sok, merupakan aktor Korea yang telah banyak membintangi beberapa judul drama maupun film. Berperan sebagai Park Chang-ho dalam drama Big Mod, Lee Jong-sok mengawali karirnya sejak tahun 2005 sebagai seorang model. Untuk mengenal aktor ini lebih dekat, mari kita simak, biodata dan fakta tentang Lee Jong-sok. Biodata, Lee Jong-sok Lee Jong-sok, lahir pada tanggal 14 September 1989, yang akan berusia 33 tahun di bulan September. Aktor bergolongan darah A ini, berzodiak Virgo dengan tinggi badan 186 cm. Mengawali karirnya sebagai seorang model. Lee Jong-sok, mengawali karirnya sejak tahun 2005 sebagai seorang model ketika berusia 15 tahun. Ia menjadi model pria termuda dari program Seoul Collection yang telah bekerja sama dengan beberapa desainer Korea. Kemudian karirnya sebagai seorang model terbilang cemerlang, hingga membawanya sukses meraih beberapa penghargaan di dunia modeling. Debut di dunia akting sejak tahun 2005 Lee Jong-sok, pertama kali mencoba kemampuan aktingnya lewat film pendek yang berjudul Simpati pada tahun 2005. Sedangkan untuk debut resminya, ia bermain dalam drama Prosecutor Princess pada tahun 2010 sebagai pemeran pendukung. Kemudian serial drama Secret Garden hingga High Kick sebagai pemeran pendukung. Menjadi pemeran utama, lewat drama School 2013 Setelah beberapa tahun debut di dunia akting, Lee Jong-sok akhirnya dipercaya menjadi pemeran utama lewat drama School 2013. Berperan sebagai seorang siswa sekolahan yang bernama Go Nam-sun, aktingnya sukses mencuri perhatian lewat drama tersebut. Kemudian Lee Jong-sok berhasil meraih penghargaan sebagai aktor pendatang baru terbaik, di ajang penghargaan KBS Drama Award. Anak pertama dari tiga bersaudara Lee Jong-sok, merupakan anak pertama yang memiliki seorang adik laki-laki yang usianya 2 tahun lebih muda darinya, dan seorang adik perempuan yang usianya 4 tahun lebih muda darinya. Di antara saudaranya, ia merupakan sosok yang pendiam dan pemalu, sehingga ayahnya mendidik Lee Jong-sok dengan berbagai kegiatan sejak usianya 6 tahun, seperti lesbiano, menggambar, hingga pelatihan taekwondo. Lee Jong-sok pernah menjadi trainee di bawah naungan SM Entertainment. Ia berlatih selama tiga bulan dan diposisikan sebagai rapar untuk sebuah idol grup bernama Real. Namun karena grup tersebut batal menjalani debut, dia pun memutuskan untuk keluar dan berfokus mengembangkan bakat aktingnya. Itulah biodata dan fakta tentang Lee Jong-sok. Sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya, terima kasih.